Oke teman-teman semua disini kita sampai tahap perakitan power beam M5400 Ini alatnya yang akan saya gunakan point to point jaraknya 4 km Dan disini saya akan membuat tutorial bagaimana cara merakit alat dari power beam M5400 ini teman-teman ya Oke kita akan mulai rakit yang pertama power beam yang pertama Yang ini nanti saya akan pasang di kantor pusat saya yang ada sumber internetnya Kemudian yang itu akan saya pasang di klien atau pelanggan saya ya teman-teman Yang ini nanti akan saya pasang di ketinggian 25 meter Kemudian yang di pelanggan saya pasang di ketinggian kurang lebih sekitar 16 meter Oke sekarang kita akan rakit power beamnya dulu yang ini dulu yang dari kantor pusat ya Ini sama saja ya kelengkapannya dari power beam itu ya seperti ini teman-teman Oke sekarang kita akan mulai merakitnya Oke ini tampak dari depan teman-teman Kemudian kemudian ini alatnya tampak dari belakang seperti ini Oke untuk yang pertama kita akan membuka alatnya yang ini dulu ya Oke silahkan teman-teman ini ditekan buka ini dulu Yang memang kalau baru itu agak sulit Nah seperti ini Oke seperti ini ya teman-teman Kemudian disini ada Tombol untuk melepas pengaitnya ini Silahkan teman-teman ini Ditekan Nah maka akan terlepas seperti ini teman-teman ya Oke Kemudian sekarang kita akan Masang yang ini Yang posisinya seperti ini teman-teman Oke posisinya seperti ini Ini ya Kemudian ini kita Tarik ke sini Nah maka seperti ini teman-teman ya Oke lalu ini kita masukkan Alat yang ini Posisinya seperti ini Kemudian Kemudian ini kita Pasang seperti ini Lalu Ini kita pasang Nah seperti ini teman-teman Kita tahan Jadi tampilannya seperti ini Ini dari belakang Terus kemudian ini tampilan dari depan Ya teman-teman seperti ini Oke Untuk perakitannya Seperti ini Lalu kemudian Disini kita akan Masang pengait Yang nantinya akan kita kaitkan di Antena kita ya Nah perhatikan dengan baik Posisinya seperti ini Nah seperti ini Seperti ini teman-teman ya Kemudian ini ada baut Kemudian ini ada baut Nanti kita pasang di Ketinggian 25 meter Nah jadi Ini kita baut Lalu kemudian kita akan membutuhkan kabel line Atau local area network Ini nanti Kita masukkan ke dalam port PoE Yang ada di power beam ini Ini ada alatnya Teman-teman silahkan Masukkan disini Kemudian yang ujung satunya ini Silahkan dimasukkan ke PoE Kita masukkan ke PoE PoE Ada PoE Ada line Silahkan dimasukkan yang PoE Kemudian Usahakan kabel yang ini Ketinggihannya Panjangnya sekitar 25 meter Karena nanti alat ini Yang di kantor pusat ini Akan saya Pasang di ketinggian 25 meter Kemudian di line Ini ada kabel lagi Tipenya strike Lalu ini nanti untuk Konfigurasi Konfigurasi itu Setting ke Dengan menggunakan laptop kita Supaya power beam ini nanti Bisa Memancarkan sinyal internet Atau sinyal wifi Ya teman-teman ya Lalu untuk adapternya Silahkan teman-teman Colokkan ke listrik Sehingga nanti Power beamnya akan hidup Oke Untuk perakitannya Hanya seperti ini Nanti di video berikutnya Akan saya buatkan Cara settingnya Teman-teman ya Cara konfigurasi Power beamnya sendiri Nah Lakukanlah perakitan yang sama Pada Power beam yang satunya lagi Yang di klien Nah Cara merakitnya seperti ini Ya Sangat-sangat simple Dan sangat mudah Oke Mungkin hanya itu Bagaimana caranya Merakit Alat power beam M5400 Untuk point-to-point Nanti Untuk settingnya Akan saya buatkan Di video berikutnya Oke Jangan lupa Support channel saya Dengan tekan Subscribe Dan juga Like-nya Sekian Dan terima kasih